Gubernur Jambi Al-Haris mengikuti Sya'a Ramadan 1444 Hijriah, Dewan Masjid Indonesia atau DMI Provinsi Jambi. Acara yang dilaksanakan secara virtual bersama PP DMI ini dihadiri juga oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat DMI, Haji Muhammad Yusuf Kala, Ketua Pimpinan Wilayah DMI Provinsi Jambi beserta jajaran. Dewan Masjid Indonesia atau DMI Provinsi Jambi menjadi tuan rumah pelaksanaan Sya'a Ramadan 1444 Hijriah yang dilaksanakan dari Ruang Zoom Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu 19 April 2023. Kegiatan Sya'a Ramadan yang dilaksanakan secara daring bersama pengurus pusat DMI dibuka dengan pengajian. Kemudian siraman rohani dan sambutan Gubernur Jambi Al-Haris sekaligus arahan dari Ketua PP DMI Haji Muhammad Yusuf Kala. Dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris menyatakan sangat mengapresiasi dan menyambut baik pelaksanaan kegiatan Sya'a Ramadan 1444 Hijriah yang diselenggarakan oleh Dewan Masjid Indonesia ini. Disampaikan Al-Haris bahwa keberadaan Dewan Masjid Indonesia telah memberikan kontribusi dalam pembangunan di daerah Jambi. Bersama dengan PW Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jambi, diharapkan dapat mempercepat terwujudnya berbagai program pemerintah Provinsi Jambi terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia yang agamis. Nah maka peran ini penting oleh DMI, ini diambil oleh DMI sebagai peran yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Artinya semua masjid harus sudah mulai merubah mindset. Masjid sudah mulai dikelola dengan baik manajemennya. Sehingga kalau bagus manajemen masjidnya, bahkan nanti masjid pada akhirnya bisa dan dimolehkan nanti memiliki badan usaha masjid. Lebih lanjut, Gubernur Al-Haris menyatakan, DMI adalah rumah di mana ini sebagai wadah bagi seluruh masjid di Indonesia, di mana masjid mempunyai kiprah yang sama. Selain sebagai rumah ibadah, rumah Allah, tetapi juga menjadi panggung syiar agama Islam.